Halo kali ini saya akan sharing mengenai proses awal pembuatan smooch painting tapi dengan cara yang cepat yaitu dengan menggunakan action dimana di video kali ini saya juga bagikan action yang saya pakai secara gratis dan silakan teman-teman pakai untuk teman-teman melakukan proses awal dalam smooch painting seperti yang kita ketahui bahwa ketika mau melakukan proses smooch painting ada baiknya kita melakukan proses-proses awal dari mulai penyesuaian gambarnya, ukuran gambarnya digedein, terus warnanya rada dinaikin gitu ya di blow up jadi gak asal langsung kita masuk ke proses smooch painting dengan menggosok-gosok aja jadi ada modifikasi awal emang tahapan-tahapan modifikasi untuk smooch painting ini banyak yang harus kita lalui misalkan yang pertama seharusnya dirubah terus menambahkan modifikasi di shadow highlight, levelnya dinaikkan juga foto filter ditambahkan, vibrant, smart sharpen, dan banyak lagi proses-proses yang emang harus kita lalui emang lumayan ribet kalau misalkan kita lakukan satu-satu karena kadang-kadang kalau misalkan kita melalui prosesnya kita menjadi kadang-kadang lupa melalui satu proses tertentu walaupun gak jadi masalah juga tapi emang kalau misalkan kita tepat melakukan proses-prosesnya nanti pada waktunya kita melakukan proses smooch painting prosesnya menjadi lebih mudah nah sehingga kali ini saya akan membagikan action yang khusus proses awal semuanya saya rangkum dalam satu klik aja teman-teman bisa langsung masuk ke proses smooch painting dalam satu klik, dalam satu format action sekalian disini saya bagikan secara gratis action smooch painting ini di deskripsi video ini silahkan teman-teman download saya akan sangat menghargai kalau teman-teman juga support channel ini dengan klik tombol subscribe dan komen yang baik-baik saja dan silahkan share ke teman-teman yang lainnya agar banyak yang mengetahui tentang proses smooch painting ini oke sebelum masuk ke proses action dari smooch painting ini bahwa action itu adalah duplikasi dari beberapa proses yang kita rekam dan kita bisa mengaplikasikannya ke proyek kita yang lain jadi kita tidak perlu bersusah-susah melalui semua prosesnya kita tinggal melakukan satu klik aja semua proses tahapan-tahapannya itu sudah dilakukan secara otomatis di Adobe Photoshop action yang saya bagikan disini ada dua action yang pertama action yang dengan tambahan filter oil paint itu untuk action Adobe Photoshop 2019 ke atas dan yang kedua saya akan membagikan action untuk Adobe Photoshop sisi versi mana saja yang tanpa filter oil paint karena memang seperti kita ketahui filter oil paint ini hanya ada di Adobe Photoshop sisi 2019 ke atas 2018 ke atas atau 2019 ke atas yang jelas di versi-versi sebelumnya itu filter oil paint itu tidak ada sehingga kalau misalkan kita aplikasikan action yang ada oil paint-nya tentu saja tidak akan bisa sehingga teman-teman harus melihat dulu versinya versi apa kalau misalkan versi yang ada oil paint-nya silakan teman-teman pakai yang action yang ada oil paint sementara kalau misalkan untuk versi 2015 ke bawah saya sarankan untuk menggunakan action yang sampai tahap level nah disini kita lihat bagaimana sih caranya untuk menapa setelah di download setelah di download si action-nya bagaimana cara memasukkan ke Adobe Photoshop-nya action itu posisinya ada disini nih teman-teman kalau misalkan disini nggak ada lambang yang play putih seperti ini klik di Windows lalu action-nya dikeluar ini tinggal dicentang setelah dicentang maka akan muncul tampilan action di sebelah kanan nah action ini nanti tampilan seperti ini ini tidak serta-merta apa yang kita download di video ini akan masuk langsung ke Photoshop teman-teman harus memasukkan secara manual dengan cara klik disini lalu klik load action dan cari di posisi mana si action yang teman-teman simpan ketika mendownloadnya lupain saya simpan di monitor kedua seperti itu lalu tinggal klik pilih filenya tinggal klik load nah disini saya sudah memasukkannya sehingga nanti akan tampilannya seperti ini nah kalau misalkan yang untuk versi Adobe Photoshop yang ada oilpan-nya silahkan teman-teman buka disini panah yang ininya lihat si tahapannya dimana kalau misalkan untuk yang versi 2019 ke atas pakai yang sampai tahapan oilpan di bawah disini kalau misalkan yang 2015 ke bawah bahkan mungkin gak tahu nih apakah bisa diaplikasikan di Adobe Photoshop CS silahkan teman-teman coba aja load di Adobe Photoshop CS dan komen di bawah kalau misalkan ini bisa dipakai untuk Adobe Photoshop CS biar kita bisa berbagi bareng-bareng teman-teman memakai yang sampai ke tahap level ini demonya seperti ini kita coba di duplikat di foto ini misalkan action test simpan disini jadi teman-teman klik disini lalu klik gambar yang play di bawah ini dan dia secara otomatis akan masuk ke tahapan-tahapannya namun di beberapa tahap tertentu ada yang harus perlu disesuaikan saya sengaja karena emang kondisi foto tiap-tiap foto kan beda-beda misalkan untuk bagian di smart sharpen ini perlu disesuaikan secara manual kayak ini nih ini aslinya seperti ini ketika pakai smart sharpen seperti ini kan kalau misalkan teman-teman kurang-kurang terlihat kurang masih kurang-kurang kurang tajam tinggal ditambahkan jadi masih ada walaupun action tapi kita masih diberi kesempatan untuk mengatur-atur sedikit lah oke nah ini nanti masuk secara otomatis ini prosesnya secara otomatis ini ada high pass jadi kita menambahkan layer high pass disini diatur-atur juga mouse gimana si pemakaian filter ini masuk lagi dan ini selesai sampai ke tahap kemudian disini teman-teman masih ada kemungkinan kalau misalkan di action ini kan ada tanda seperti ini nih ini tanda kotak ini maksudnya di tahap ini yang ada kotaknya kita akan memodifikasinya secara manual seperti tadi kita masuk ke smart sharpen sama high pass kalau misalkan teman-teman mau otomatis semua ininya centangnya dihilang-hilangin aja maka gak akan melalui proses manual tadi tapi kalau misalkan mau dimodifikasi ya kasih yang kotak-kotak seperti ini sehingga prosesnya akan pause di bagian tertentu ini akan sangat berguna ketika kita lupa lagi tahapan-tahapan proses pre-smooth atau sebelum lakukan proses smooth painting dan kadang-kadang kita gak sabar kalau misalkan konsumen yang pengen cepat-cepat proses smooth paintingnya pakai yang ini aja pakai action aja dan kita tinggal langsung ke proses seleksi lalu proses smooth painting dan finishing oke konten kali ini segitu aja teman-teman jangan lupa subscribe dan silahkan pakai actionnya semoga bermanfaat demikian sahabat tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe untuk tutorial lainnya kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah kita lanjut untuk tips trik dan tutorial selanjutnya ikuti terus ya terima kasih dan sampai jumpa